Kali ini kita akan belajar untuk mengganti 10 corong toa Ini adalah magnet corong toa Jadi ini jaraknya cukup jauh dan diantar ke tempat saya Cuman magnetnya saja untuk corongnya tidak dibawakan Serta dibawakan untuk 10 penggantinya Jadi untuk corong yang akan kita ganti Ini tipenya ZH5025B Dan akan kita ganti dengan yang ini Ini bisa untuk mengganti tipe yang ini Sebelumnya kita akan tes dulu Untuk bagian 10 dalamnya ini adalah kabelnya Untuk teman-teman ketahui pada corong toa Untuk kabel hitam ini adalah positif pada power Output power Dan ini adalah negatifnya Jadi yang putih ini negatif Output powernya Kita akan tes dulu Siapkan multitester Kemudian selektor pada posisi ohm Ataupun dioda untuk multitester yang Digital seperti ini Kita akan tes Ini tester saya sudah tidak nol ya Tidak apa-apa ini masih bisa untuk ngetes Ini kita tes tidak tersambung Jadi kemungkinan 10 dalamnya memang putus Kita akan bongkar Untuk membongkarnya cukup simple Tinggal lepas saja 4 baut yang disini Dan ini adalah bagian di dalamnya Ini biasanya ada L1 dan L2 Untuk yang L2 itu adalah positifnya atau kabel hitam Dan L1 adalah kabel yang putih Kita akan lepas dulu Atau kalau teman-teman takut lupa Ini biasanya lebih lebar untuk L2-nya atau bagian positif Dan ini yang lebih kecil Ini beda Yang kecil ini negatif atau kabel putih Kita akan buka Jadi untuk teman-teman pemula pun sebenarnya Bisa untuk mengganti 10 corong tua Yang penting yang perlu diperhatikan adalah Tipe dari corong dan 10 penggantinya Ini untuk membukanya Telan saja Dan usahakan tidak ada debu yang nanti ke sini Karena ini magnit Biasanya dia akan menarik debu-debu yang mengandung besi Jadi teman-teman Usahakan untuk tidak terkena debu Ini akan kita lepas seperti ini Jadi teman-teman kalau bingung tinggal tandain saja Posisi Bagian positif dan negatifnya Ini di sini juga ada tulisan Kalau teman-teman bingung Ada L2 dan L1 di sini Ini L1 Kemudian yang di sini L2 Dan ini memang sepertinya sudah rusak Sudah lepas lemnya Kita akan langsung ganti saja Ini penggantinya Ini ada L2 dan L1 Dan di sini ada titik merah Ini adalah bagian positifnya Kemudian Bila teman-teman beli di toko Usahakan minta dites dulu Ini akan kita tes Ulang Karena walaupun barang baru Terkadang Karena satu dan lain hal Bisa terjadi Putus dan lain sebagainya Kita akan tes Cara tesnya sama Bagian sini dan sini Untuk prop bisa bolak-balik Dan mesti ada hambatannya Atau tersambung Seperti ini Kemudian untuk cara pasang Kita tinggal masukkan pelan-pelan Seperti ini Pelan-pelan saja Kemudian kita akurkan Lobangnya Lobang baut yang di sini Ini Sampai benar-benar akur Jadi keempatnya akur Baru kemudian kita Tempatkan di Sininya Ini yang perlu teman-teman Perhatikan lagi Ada bagian kecil dan Besar Untuk yang kecil Itu adalah Bagian L1 Ini harus Center atau Pas dulu Empat lubangnya Kemudian Ini L1 Karena kecil Ini L2 Karena lebih lebar Caranya tinggal kita Taruh seperti ini Kemudian Kita Baut dari depan Kita tutup Yang sini juga Jadi prosesnya Cuma seperti ini Kemudian untuk Menyambung kabel Tinggal teman-teman ingat Untuk yang lebar Adalah hitam Dan yang kecil Adalah Putih Seperti ini Atau L1 Adalah Putih Dan L2 Adalah hitam Ditutup lagi Ini tinggal kirim Ini biasanya ada Posisi top Top itu atas Ini Toa Ini yang nanti Di atas Seperti ini Walaupun tidak Selalu Disini tulisan top Ini proses Penggantian Sudah selesai Kita akan Tester lagi Untuk Dua kabel Yang ujungnya ini Dan mesti Ada hambatannya Kalau tidak ada Hambatannya Berarti Proses Pemasangannya Gagal Ini Sudah ada Hambatannya Berarti Prosesnya Sudah selesai Ini Yang tadi Yang Rusak Dia lepas Entah Dia lepas Ini jadi putus Ataupun Bisa dilem lagi Tetapi Lebih Amannya Ya diganti Kita tinggal Tutup Dan nanti Dipasang Di Tempatnya Ini Kita akan Coba Untuk Keluar suara Atau tidak Ini sudah Saya sambung Ke power Ini output Salon aktif Sebenarnya Tapi Kalau untuk Sekedar Coba Masih bisa Jadi Kita akan Tes Untuk Nonton Video Tanpa Corong Luar Memang Suaranya Kecil Kemudian Kemudian Untuk Tombol Cepat C Kita misalnya Sekarang ini Isinya 15.000 Misalnya Kita ingin Isi 12.000 Jadi Kita tekan Sama Seperti 12.000 12.000 Bisa Mengisi Dengan Angka Yang Lain Baranya Sama Seperti Tadi Ini berarti Telah keluar Suaranya Kalau kita Jual Per liter Jadi Kalau Masih Seperti Ini Berarti Kita Jual Nominal Misalnya 10.000 Dan Lagi Bagainya Tapi Kalau Kita Tekan C Dia Akan Berubah Seperti Ini Banyak 1 liter Sepertinya Sekarang dulu Teman Semoga Video Kali Ini Ada Manfaatnya Dan Jangan Lupa Bagikan Ilmu Kepada Rekan Dan Teman Agar Lebih Banyak Lagi Yang Bisa Karena Seperti Moto Kita Tidak Harus Kaya Untuk Bisa Terima Kasih Telah Menonton Dan Salam Tidak